Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Onta Channel. Pada video kali ini, saya akan menunjukkan cara setting IP address static di Windows 11. IP address static adalah IP address yang tidak berubah setiap kali komputer Anda terhubung ke jaringan internet. Hal ini berbeda dengan IP address dinamis, yang akan berubah setiap kali komputer kalian terhubung ke jaringan internet. Lalu, bagaimana cara setting IP address static? Silahkan kalian ikuti langkah-langkah berikut ini. Sebelum kita mulai tutorialnya, saya akan tunjukkan kepada kalian operating system yang saya gunakan, yaitu Windows 11 versi 22H2. Oke, sekarang kita mulai tutorialnya. Silahkan kalian tekan tombol Windows plus huruf I yang ada di keyboard kalian. Selanjutnya akan muncul menu system seperti berikut ini. Selanjutnya, kalian pilih Network dan Internet. Setelah itu, kalian klik menu Ethernet. Lalu, kalian scroll ke bawah. Kalian bisa lihat di sini, pada bagian menu IP, statusnya saat ini tersetting automatic atau DHCP. Nah, untuk mengubahnya, kalian klik edit. Lalu, kalian ganti dari automatic atau DHCP. Kalian ubah menjadi manual. Lalu, pilih IP 4. Langkah kedua, kita isi IP address. Contohnya, saya akan isi seperti ini, yaitu 192.168.120.100. Lalu, kita isi juga subnet max. 255.255.255.0. Kemudian, kita isi gateway. 192.168.120.2. Dan terakhir, kita isi IP address-nya untuk DNS. Nah, buat kalian yang tidak yakin dengan IP address yang harus digunakan, kalian dapat bertanya kepada administrator jaringan kalian, atau kalian bisa tanyakan kepada provider internet yang kalian gunakan. Sekarang, kita klik save untuk menyimpan hasil konfigurasi IP address yang sudah kita lakukan. Oke, teman-teman, disini kalian bisa lihat, untuk status dari IP address-nya, yang sebelumnya automatic atau DHCP sekarang sudah berubah menjadi manual atau static. Dan IP address-nya pun sudah tersetting dengan benar. Sekarang, kita lanjut ke langkah nomor tiga. Pada langkah ini, kita akan tes apakah IP address yang kita setting bisa terkoneksi dengan internet ataupun IP address yang lain. Nah, kita buka comment prompt. Disini, saya akan coba tes ke google.com. Jika hasilnya seperti ini, berarti IP address yang tadi sudah kita setting, hasilnya oke, tidak ada masalah, teman-teman. Itulah cara setting IP address static di Windows 11. Jika kalian ada pertanyaan, silakan kalian komen di kolom komentar di bawah. Dan sekian tutorial dari saya. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Mohon support-nya untuk like, komen, share, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.